sudah datang di channel ini kalian adalah calon-calon youtuber yang akan sukses kenapa saya bilang kalian adalah calon-calon youtuber yang akan sukses karena kalian ada niat belajar di channel ini dan kita sama-sama saling belajar dan saya selalu akan bahas tentang permasalahan-permasalahannya dan kebetulan kemarin itu ada yang komentar di kolom komentar video saya bang bagaimana agar video kita ini muncul di berada youtube dan ada pertanyaan lagi bang kenapa ya video saya setelah saya upload tapi tidak muncul di berada youtube nah ini akan saya bahas dan tentunya ada syarat-syaratnya agar video kita ini muncul di berada youtube orang lain nah sebelum saya bahas yang baru mampir di channel ini silahkan kalian dukung saya dengan cara tekan subscribe di channel 3 tutorial ini kasih kritik dan saran di video saya ini di saat mungkin saya ada kesalahan-kesalahan agar saya bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan itu dan nanti yang sudah komentar di video saya ini nanti saya akan kasih subscribe buat kalian semuanya oke mari kita langsung menuju ke topik dan intinya oke teman-teman mari kita bahas bagaimana agar video kita muncul di berada youtube saya akan menjawab pertanyaan dari subscriber kemarin atau dari penonton video saya yang sebelumnya bagaimana agar video kita muncul di berada youtube orang lain nah ini tentunya ada syaratnya syaratnya apa syaratnya satu video kita harus direkomendasikan dulu oleh pihak youtube dan bagaimana agar video kita ini direkomendasikan oleh pihak youtube tentunya ada syaratnya lagi bagaimana agar video kita ini mudah ditemukan oleh banyak orang dan video kita ini mudah dicari oleh penonton dan tidak serta-merta video kita ini bisa muncul di berada youtube begitu saja nah makanya mau saya bahas ini bagaimana cara agar video kita ini direkomendasikan oleh pihak youtube dan bagaimana cara youtube itu merekomendasikan video kita tentunya ada syaratnya itu tadi bagaimana cara agar video kita ini mudah dicari oleh banyak orang dan bagaimana cara agar video kita ini mudah ditemukan oleh banyak orang nah ini ada syarat-syaratnya hal yang penting selalu saya bicarakan satu deskripsi kedua judul video ketiga itu thumbnail agar video kalian ini direkomendasikan oleh pihak youtube itu bagaimana ini jadi pembahasan dan topik hari ini saya selalu bilang deskripsi itu isi urekan sesuai dengan isi video atau topik materi video kalian itu seperti apa urekan disitu di urean itu selalu berilah kata kunci-kata kunci dan kasihlah kandungan-kandungan kata kunci yang ada di video kalian itu pembahasannya seperti apa selain itu kasihlah judul yang sesuai sama isi video kalian agar video kita ini mudah ditemukan oleh banyak orang di saat orang mencari di kolom pencarian youtube nanti video kita mudah ditemukan judul yang kira-kira ada kandungannya kata kunci yang nanti mudah ditemukan oleh banyak orang itu seperti apa jadi jika video kita sudah ditemukan oleh banyak orang dan mudah ditemukan oleh banyak orang tentunya banyak yang menonton video kita nah itu salah satunya syarat kita video biar direkomendasikan tapi ada syaratnya lagi dan tidak serta merta biar youtube itu langsung merekomendasikan video kita itu tidak serta merta seperti itu youtube menilai video kita seberapa besar kepuasan penonton menonton video kita dan seberapa panjang durasi penonton itu menonton video kita jika loh menurut pihak youtube sudah sesuai dan memang layak direkomendasikan itu nanti direkomendasikan oleh pihak youtube dan pahami lagi teman-teman bagaimana sih kepuasan penonton itu biar puas menonton video kita mungkin dari cara-cara kita merekam video kita dari suara kita mungkin atau kita mungkin dari musik di video kita kadang ada orang itu yang merasa terganggu dengan video kita yang dikasih musik musiknya terlalu kebesaran nah itu jadi terganggu makanya penonton juga mungkin menonton video kita beberapa detik atau mungkin satu menit itu sudah tidak jadi nonton makanya tidak akan puas dengan video kita makanya biar video kita direkomendasikan buatlah penonton itu nyaman jangan nanti setelah penonton itu menonton video kita tapi tidak nyaman dengan video kita terus lalu pergi begitu saja bagaimana youtube mau merekomendasikan video kita tentunya youtube juga tidak akan menyajikan hal yang salah atau tidak akan menyajikan sebuah sajian video yang kira-kira tidak puas dinikmati penonton atau mungkin penonton itu tidak nyaman menonton video kita sehingga durasi-durasi juga tidak sampai seperti yang diinginkan oleh pihak youtube makanya pihak youtube juga merekomendasikan video kita itu harus yang sesuai bagaimana penonton itu menonton video kita itu puas atau tidak seberapa menit menonton video kita oh ini layak untuk disajikan karena ini seperti sebuah makanan makanan yang enak layak disajikan youtube juga tidak akan menyesatkan penonton teman-teman seperti itu ya jadi setelah video kita itu nanti direkomendasikan itu akan muncul di berada youtube orang lain video kita akan muncul di berada youtube teman-teman nah setelah video kita muncul di berada youtube tentunya ada potensi-potensi video kita ini banyak penonton dan akan banyak yang menonton video kita tapi ada tapi-nya lagi teman-teman semuanya itu tetap ada tapi-nya setelah video kita direkomendasikan oleh pihak youtube dan belum tentu video yang sudah direkomendasikan itu harus banyak yang nonton itu belum tentu karena apa? banyak persaingan-persaingan dan ada jutaan video yang setiap hari itu direkomendasikan oleh pihak youtube video saya saja ini hampir semua direkomendasikan oleh pihak youtube karena banyak saingannya teman-teman yang mungkin video itu satu tema dengan video kita yang mungkin sama dengan judul kita itu pembahasannya seperti kita itu mungkin banyak di satu hari atau jam itu mengupload itu pas sama dan barang itu hampir sama mungkin sama video kita dan sama mungkin sama video kita makanya kita harus mampu bersaing agar video kita mungkin ada potensi ditonton oleh banyak orang bagaimana kita harus bersaingnya teman-teman makanya tadi saya bilang belum tentu setelah direkomendasikan oleh pihak youtube video kita ini akan ditonton oleh banyak orang persaingannya sangat ketat sekali nah makanya salah satu-satunya jalan bagaimana cara kita membuat thumbnail yang bagus yang kira-kira menarik yang kira-kira menghipnotis penonton yang kira-kira membuat penonton ini penasaran orang ini penasaran itu bagaimana di persaingan-persaingan itu jika kita menang di dalam persaingan tentunya video kita akan ada yang nonton teman-teman nah makanya bikinlah judul yang kira-kira bikin penasaran buat orang bikin thumbnail yang kira-kira menarik yang kira-kira bisa menghipnotis orang itu itu ada potensi-potensi nanti video kita itu ditonton oleh orang itu dan belum tentu video kita yang sudah muncul di branda youtube itu ditonton oleh orang setelah kalian sudah menerapkan itu ya ada kemungkinan besar penonton itu mau menonton video kita teman-teman oke teman-teman jadi itu tipsnya karena ini pengalaman saya video saya yang sudah direkomendasikan oleh pihak youtube juga belum tentu rame penontonnya teman-teman oke mudah-mudahan tips ini bisa menyemangati kalian dan kalian jangan patah semangat dalam berkarir selalu berusaha selalu belajar terus jangan berhenti disitu saja belajarnya karena kita walaupun sudah jadi orang besar sudah jadi orang terkenal tetap selalu belajar dan jangan mudah puas oke saya doakan kalian semua menjadi youtuber yang top selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati